Di saat ramai gugat cerai Paula Verhoeven, ucapan Baim Wong bahwa dirinya menyayangi Ola Ramlan yang merupakan sahabat lamanya terungkit lagi. Di momen itu, Baim Wong menuturkan bahwa Ola Ramlan adalah tempat surhatnya dan banyak tahu cerita soal dirinya dibanding orang-orang terdekatnya. Ketika dikonfirmasi soal hal tersebut, Ola Ramlan menjelaskan bahwa itu hanya ucapan dilisan saja dari seorang Baim Wong. Ola Ramlan membenarkan berteman lama dengan Baim Wong. Ucapan itu pun dianggap sebagai rasa saya seorang sahabat. Kan kalau misalnya kayak Baim Yang ngomong iya sayang-sayang whatever itu, itu kan hanya omongan saja. Deber Ola Ramlan saat ditemui di kawasan Tendian Jakarta Selatan, Rabu 9 Oktober 2024. Of course, sama teman sayang, sambung ya. Ola meminta jangan sampai dirinya disangkut pautkan dengan masalah yang terjadi di rumah tangganya Baim Wong dan Paula Verhoeven. Jadi jangan, aku nggak ada sangkut sama sekali, katanya. Ola menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak ada masalah dengan siapapun, baik itu Baim Wong atau Paula. Aku sama Paula nggak masalah, aku sama Baim juga nggak ada masalah, baik berolah. Jadi itu urusan mereka, terusnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!